Intro Pemirsa terima kasih Pian Masih bersama kami Berita selanjutnya mahabarakan Pemerintah Kota Banjermasin diminta untuk mengejar perbaikan sarana-prasarana Serta infrastruktur lainnya karena rekofusing anggaran sudah dicabut Supaya pembangunan di Kota Seribu Sungai ini tetap berkelanjutan Selain perbaikan jalan, Pemerintah Kota diminta untuk memperbaiki sarana pendidikan Yang dinilai masih banyak dan rusak Pemerintah Kota Banjermasin diminta untuk mengejar perbaikan sarana-prasarana Serta infrastruktur lainnya karena rekofusing anggaran sudah dicabut Supaya pembangunan di Kota Seribu Sungai ini tetap berkelanjutan Demikian dipenangkan Ketua Praksi PKS DPRD Banjermasin Matari Selain Prima TV Jalan Tengahari Jumat 12 Juli 2024 Menurut Matari, selain perbaikan jalan, Pemerintah Kota diminta untuk memperbaiki sarana pendidikan Yang dinilai masih banyak dan rusak Karena sarana-prasarana pendidikan ini tetap sangat berpengaruh pada psikologis peserta didik Dinas Pendidikan Banjermasin pun ujar wakil Ketua Komisi 4 ini Harus turun ke lapangan memantau sekolah-sekolah yang perlu mendapatkan secepatnya perbaikan Agar dunia pendidikan di Kota Seribu Sungai ini bisa berjalan baik Kuan saling berkesinambungan Masalah pendidikan ini ujar matahari harus menjadi perhatian penuh terutama mereka yang berada di sekolah dasar Karena menjadi cikal bakal generasi penurus dimasana akan datang Yang tertunda lah Tentunya pertama kita bersyukur Mereka Allah berkata bahwa saat ini Medan Banjermasin melalui Ketua Komisi yang akan kembali Jangan tidak Akan ekofungsi yang dicambut ke daya Alhamdulillah Kemudian SKPP yang ada di Kota Banjermasin ini Kemudian dapat melaksanakan program kodanya dengan segera dan segera baiknya Matahari berharap permasalahan sekolah rusak di Banjermasin ini Karena ada lagi atau bisa diatasi dengan baik